Sahabat, kenapa lebah begitu penting bagi bumbu? Lebah merupakan serangga penyerbuk alam terbesar. Namun, populasi mereka kian terancam akibat penyakit, parasit, hilangnya habitat serta pesticida yang digunakan. Penyerbuk berkoloni ini punya peran penting di ladang-ladang, menyisip nektar dan membantu penyerbukan tanaman dan bunga saat musim berganti. Mereka juga punya taktik penyerbukan yang khas. Lebah memiliki peran sebesar 35% produksi tanaman dunia dan juga meningkatkan hasil panen dari 87 tanaman pangan utama di bumi. Tidak hanya pangan, obat-obatan yang berasal dari tumbuhan juga dapat diproses manusia berkat bantuan penyerbuk alami ini. Serangga ini berjasa dalam penyerbukan tanaman yang menjadi sumber makanan manusia. Jika di masa mendatang jumlah lebakian langka, maka sumber makanan manusia menjadi terbatas. Tanpa lebah, sebanyak 80% sistem pertanian dunia akan runtuh. Tanpa lebah, manusia tidak dapat bertahan akibat hilangnya pasokan pangan seperti apel, jeruk, semangka, labu, almon, alpukat, dan masih banyak lagi. Punahnya lebah dipastikan akan memperburu kondisi kelengkapan gisi masyarakat bumi. Pasalnya, pada 2050, Perserikatan Bangsa-Bangsa memaparkan bahwa jumlah populasi masyarakat bumi akan meningkat ke angka 9,7 miliar. Kepadatan penduduk bumi yang kian padat membuat kebutuhan pangan meningkat drastis. Lebah dan penyerbuk lainnya terancam punah akibat aktivitas manusia. Kegiatan pertanian dengan penggunaan beberapa tipe pesticida memiliki dampak hancurnya populasi lebah. Penggunaan pesticida neonikotinoid secara berlebih juga dinilai menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah spesies lebah madu. Penggunaan pesticida ini menyebabkan mereka mengalami disorientasi dan meningkatkan jumlah parasit. Jurnal Science bersama para ilmuwan telah meneliti sebanyak lebih dari 425.000 spesies kumbang dan lebah. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dampak dari pemanasan global telah merebat hingga ke habitat lebah. Perubahan iklim ekstrim yang terjadi menyebabkan hilangnya koloni lebah dalam jumlah besar dari habitat asalnya. Dalam studi yang dilakukan beberapa waktu lalu, terungkap bahwa lebah menghilang dari wilayah habitatnya yang hangat dan tidak pindah menyebar ke wilayah lain untuk mencari habitat baru. Sedangkan, untuk menjaga lebah menjadi langka, tentunya para pegiat alam dan konservasionis harus turun tangan. Membantu koloni tawon untuk melakukan migrasi adalah salah satunya. Diperlukan perubahan perilaku masyarakat yang tidak meninggalkan jejak karbon yang berlebih. Sehingga penyerbu paling natural bumi tidak terancam punah, begitu pula dengan manusia. Terima kasih telah menonton!